Intro Brigada Al-Qasam kembali melanjutkan penyergapan ke Komplek Pasukan Pertahanan Israel atau IDF di Sabora Rafa Dalam penyergapan itu, Brigada Al-Qasam berhasil menargetkan dua kendaraan lapis wajah Israel dengan rudal aliasin 105 Tak hanya itu bocor potret yang diduga kepala tentara IDF diinjak pejuang Al-Qasam Potret tersebut diunggah oleh telegram Al-Qasam pada Kamis 20 Juni malam Dalam unggahan itu terlihat suara tentara Israel menutup wajahnya sembari ketakutan dan kesakitan Pasalnya kepala tentara IDF itu diinjak oleh pejuang Al-Qasam Sementara dalam keterangannya dijelaskan, Al-Qasam sedang melanjutkan penyergapan di Kompleks Israel Adapun militan Palestina ini menargetkan kendaraan musuh di Kem Sabora Dalam bentrok sengit itu, dua kendaraan sionis tipe Eitan berhasil diserang menggunakan rudal aliasin 105 Al-Qasam pun melakukan pemantauan terhadap helikopter Israel Yang terus mengevakuasi tentara sionis terluka dan tewas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!